Halo teman-teman penonton dan juga teman-teman subscribers, apa kabar? Nah, hari ini adalah hari Selasa tanggal 13 September 2022, sekitar jam 17 sore. Nah, ini nih teman-teman ada yang spesial nih. Ini berada di pinggir tol Purbalunyi, kilometer 72. Ini mungkin sudah masuk wilayah Kabupaten Purwakarta. Nah, akhirnya MU Kereta Cepat Jakarta-Bandung dikirim juga ke Bandung. Mulai tadi malam jam 22 tanggal 12 hari Senin, sekarang tanggal 13 hari Selasa. Mantap, akhirnya MU Kereta Cepat dikirim juga. Nah, untuk tahap pertama pengiriman ke Bandung ini dikirim bagian badan dulu. Sepertinya ini badan dari KCEC 400 AF CIT. Comprehensive Inspection Train. Itu ada sepandu kuningnya di tengah, di bagian depan gerbongnya. Mungkin itu sebagai penanda. Nah, MU ini mulai dikirim tadi malam jam 10 malam atau jam 22. Dari sebuah pergudangan di Jakarta Utara sekitar Tanjung Priuk. Dikirim jam 22 malam. Jadwal pengirimannya dari jam 22 sampai jam 5. Dan tentunya tidak akan langsung nyampe ke depo karena kecepatannya cuma 30 km per jam. Sehingga begitu siang, maka harus istirahat dulu. Dan istirahatnya di sini, di km 72. Nah, nanti malam pukul 22 dilanjut lagi ke Tegaluar, ke Bandung. Nah, untuk perjalanan yang kedua ini dipastikan akan nyampe sekitar subuh ke Bandung. Ini km 72. Depo Tegaluar itu berada di sekitar km 152. Nah, berada di 152. Tapi ini harus muter dulu ke gerbang tol Cilinyi, ke timur. Nanti dari gerbang tol Cilinyi keluar masuk lagi ke tol. Nah, nanti di sekitar km 152 baru masuk ke area depo. Ya, sekitar mungkin 80 km lebih lah. Sekitar 84 km mungkin. Dari sini ke Cilinyi. Nanti masuk lagi dan baru di sekitar km 152 baru masuk ke area depo. Ya, nyampe subuh lah. Jadi ini perjalanan pertama dari sekitar Jakarta Utara. Istirahat dulu di km 72 ini. Nanti malam berikutnya dilanjut ke depo Tegaluar di Bandung. Dan untuk perjalanan yang keduanya dipastikan akan nyampe sebelum siang. Atau kemungkinan sekitar jam 4, jam 5. Mantap. Akhirnya, EMU kereta sepat dikirim juga ke depo. Setelah kedatangannya pada tanggal 1 September dan 2 September mulai diturunkan dari kapal. Sekarang tanggal 13 September berarti 11 hari baru bisa dikirimkan. Setelah tentunya mengurus dulu perizinan. Pemeriksaan dan perizinan jalan tol yang akan dilewatinya. Mantap. Sekali lagi akhirnya EMU kereta cepat dikirim juga. Dan ini semakin menguatkan optimisme target uji dinamis nanti November bisa terlaksana. Karena pemasangan rel dan juga elektrifikasinya dari depo sampai ke kopo sekarang dikebut. Dan insya Allah uji dinamis bulan November akan terlaksana. Dan pada bulan itu juga nanti akan dicoba oleh kedua presiden. Yaitu presiden Joko Widodo dan presiden Tiongkok, Xi Jinping. Naik MUKCEC ini. Kemungkinan dari stasiun Tegaluar. Dan pembangunan stasiun Tegaluarnya pun dikebut terus. Oke teman-teman, tonton terus videonya. Seperti biasa pantau terus channel Youtube saya untuk video-video infrastruktur. Dan jangan lupa subscribe ya bagi teman-teman yang belum. Oke lanjut. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!